Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta kepada pemerintah kota, wan kabupaten untuk segera mengambil langkah tegas dalam upaya pengendalian inflasi. Ada tiga komoditas senang menopang terjadinya kenaikan inflasi, yaitu baras, daging ayam, dan daging sapi. Dalam sebulanan ini telah terjadi kenaikan haraga pada sejumlah komoditas tipa saran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta kepada pemerintah kota, wan kabupaten untuk segera mengambil langkah tegas dalam upaya pengendalian inflasi. Ada tiga komoditas senang menopang terjadinya kenaikan inflasi, yaitu baras, daging ayam, wan, daging sapi. Di Banjarmasin haraga tiga komoditas tersebut mengalami kenaikan signifikan dan kaya baras haraganya mencapai 15.000 rupiah selitarnya, dari sebelumnya 13.000 rupiah selitarnya. Haraga daging ayam rata-rata di pasaran mencapai 35.000 rupiah sampai 38.000 rupiah sekilonya, begitu pula daging sapi mencapai 150.000 rupiah sekilonya, matan sebelumnya 130.000 rupiah sekilonya. Kepelainas Perdagangan Wan Perindustrian Banjarmasin Ihramuptesar, Weta Kuni Prima TV tengah hari Jumat 11 November 2022 memadahkan, dalam sebulan ini telah terjadi kenaikan haraga pada sejumlah komoditas di pasaran, namun kenaikannya karena dipicu oleh persediaan bahan pokok, tapi lantaran ketersediaan yang masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga Banjarmasin. Dinas Perdagangan Wan Perindustrian Banjarmasin Ujar Ihramuptesar sedang melakukan koordinasi dengan bulog terkait ketersediaan baras, khususnya baras lokal yang nantinya bisa dimasukkan dalam kegiatan pasar murah. Dalam upaya mengendalikan inflasi, maka Dinas Perdagangan Wan Perindustrian Banjarmasin Gencar melaksanakan pasar murah dengan menyediakan lebih dari 98.000 paket sembah konang sepaketnya di subsidi pemerintah sebesar 20.000 rupiah. Kalau untuk harga memang ada pengalaman kenaikan, tapi kalau untuk ketersediaan insya Allah masih mencukupi untuk beras, daging sapi, dan juga daging ayam, tapi insya Allah mencukupi saja untuk kota Banjarmasin. Karena memang banjarmasin ini pangsa pasarnya cukup tinggi, dan para pelaku usaha juga lebih banyak menjual di kota Banjarmasin. Ada pun upaya yang kita lakukan, kita saat ini masih dalam rangka penjajakan koordinasi dengan pihak blok, bagaimana caranya agar beras yang tersedia di blok, khususnya beras lokal, itu bisa kita masukkan dalam kegiatan pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perusahaan Pengajarmasin. Kemarin surat sudah kita sampaikan ke Pak Sekda, untuk hari ini saya belum cek apakah sudah ditandatangani, dan nanti insya Allah akan kita lakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak blok. Ihramuptesar menambahkan, bila pelaksanaan pasar murah ini menggunakan anggaran cukup besar melalui belanja tidak terduga sebesar 2,1 miliar rupiah, Ihramuptesar berharap, persediaan puluhan ribu paket sembako ini bisa segera terrealisasi kepada warga seribu sungai ini.